Informasi berikut ini bagi sebagian orang mungkin tidak disukai, bagi sebagian orang mungkin tidak diperdulikan, bagi sebagian orang lagi bisa membuat Indonesia negatif citranya di mata dunia. Beberapa jam setelah Indonesia memutuskan memberikan suara dengan pernyataan no atau tidak mendukung R2P di sidang PBB, Lembaga Keuangan Dubai dan beberapa lembaga keuangan yang rencananya mendukung Indonesia Investment Authority atau SWF ala non-MMT menarik mundur dukungan mereka. Sehingga rencana besar SWF bisa gagal seperti rencana pemindahan ibu kota yang melambat bahkan berkesan mulai dilupakan oleh yang melakukan inisiasinya. Pastinya banyak yang tidak percaya bahwa keputusan keberangkatan haji di Indonesia ke Mekah yang sudah 2 tahun ini ditunda adalah keputusan politik. Juga ketika tim All England kita tidak dapat izin bertanding, ini masalah politik. Tapi banyak yang tidak percaya, alias kebijakan politik Indonesia kental miring ke satu sisi membuat sisi berlawanan mulai dalam tanda petik melakukan sesuatu unjuk kekuatan. Akhirnya hanya Tiongkok yang BUMN-nya mau bekerja sama dengan BUMN Indonesia. Hanya vaksin Tiongkok yang besar jumlahnya yang mau disediakan untuk Indonesia. Adakah informasi sekilas ini ada benarnya atau peraduga? Tak ada alasan seperti info yang disampaikan para bazar bayaran ahli pecah belah bangsa ini. Apa itu R2P yang dijawab oleh Indonesia NO dengan alasan yang mengadang-adang. Lebih tepatnya maksa alias vote NO-nya biar berkesan tidak membela kakak tertua Indonesia saat ini yang bernama Tiongkok. R2P adalah Resolusi Responsibility to Protect. Yaitu Indonesia menolak untuk bertanggung jawab, melindungi, dan mencegah genosida. Kejahatan perang, pembantaian etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kalau disederhanakan, Indonesia itu mendukung genocide, mendukung kejahatan perang, mendukung kejahatan etnis, dan mendukung kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, pintarnya dibungkus dengan pernyataan Resolusi itu salah prosedur. Yang ketika ditanya prosedur mana atau apa prosedur yang benar versi pemerintah Indonesia, nggak bisa jawab juga. Sudahlah, Anda pejabat itu membela kejahatan perang karena harus satu kata sama dengan Tiongkok. Sudahlah, ngaku aja. Singkat cerita, R2P Resolusinya dimenangkan yang vote YES atau yang mendukung. Atau mereka anti kejahatan perang, anti kejahatan kemanusiaan, di mana Indonesia dengan memvote NO, artinya Indonesia anti-HAN. Indonesia bergabung dengan 15 negara yang vote NO, seperti Tiongkok, Rusia, Kuba, Suriah, Korea Utara. Keputusan NO ini melawan 115 negara yang memvote YES, seperti Jepang, Amerika, Timor Leste, Malaysia, Spanyol, New Zealand, Australia, Myanmar, Filipina, dan lain sebagainya. Alias, di regional, keputusan NO Indonesia sejalan dengan keputusan kakak tertua Tiongkok yang berbeda dengan keputusan negara tetangga Indonesia, seperti Australia, Papua Nugini, Timor Timur, Malaysia, dan Filipina. Hebat keputusan yang berani sekali itu. Ini sudah menunjukkan Indonesia nggak kompak dengan ASEAN dan regional tetangganya. Oke lah, apapun itu semuanya sudah diputuskan dalam politik luar negeri. Dan inilah yang jadi masalah ketika kebijakan negara beda dengan mainstream atau jalur utama. Jadi, berhaji dilarang. Mudah-mudahan bukan pesanan Amerika ke Saudi ya. Bener-bener mudah-mudahan karena alasan lain. Seperti apa? Duit hajinya nggak ada misalnya. Kepake sama proyek apa gitu. Ya mudah-mudahan bukan tekanan negara lain. Gawat soalnya kalau itu artinya. Jadi, ketika banyak negara tarik diri, tidak kasih investasi ke proyek Indonesia, bukan karena tekanan negara super power. Tapi memang proyek investasinya tidak menguntungkan. Atau bunga pinjaman IMF yang rata-rata negara lain dapat 4 persenan, Indonesia 2 persen lebih mahal. Sekitar 6 persenan. Sehingga bunga pinjaman yang dibebankan ke APBN hampir senilai 290 triliun ini karena tingginya bunga pinjaman. Sekali lagi, bunga lebih tinggi bukan pesanan negara super power. Mudah-mudahan ya, karena Indonesia nggak menarik. Efek Indonesia menolak atau vote no Indonesia dalam UN Watch dimasukkan sebagai daftar negara memalukan atau list of shame country. Juga, Amnesty International menyayangkan keputusan Indonesia ini bahkan banyak yang menyarankan. Mending abstain sekalian ketimbang menolak no. Ya sudahlah. Semoga semua selamat dan semoga tetap banyak yang tidak peduli dengan hal-hal seperti begini. Teruslah menjual diri untuk 2024 walau tanpa konsep bernegara. Silahkan membangun model populer dan terlihat suci. Toh rakyat sama seperti boss man ini. Bodoh semua. Jadi, wahai rakyat, tetaplah rebahan. Tetaplah tidak peduli. Tetaplah tidak bermanfaat. Dan tetaplah menjadi beban APBN. Terima kasih telah menonton.